Pantai Pangandaran menelan satu korban jiwa saat libur anak akhir tahun. Korban tewas tenggelam akibat terseret ombak saat berenang di kawasan terlarang di Pantai Barat Pangandaran. Yudi Perbata, warga Kecamatan Tanah Serea Bogor, tewas terseret arus ombak yang kuat di Pantai Barat Pangandaran saat berenang di area terlarang berenang. Setelah sempat hilang selama 15 menit, jasad korban berhasil dievakuasi tim bala wisata Pangandaran dan langsung dibawa ke puskesmas. Jadi korban sedang berenang, terus terbawa ombak yang gak pecah gitu, jadi korban melampaikan tangan, setelah itu sekira 15 menit ke kiri kembali ke daratan. Jadi sepertilang 15 menit? Iya. Menurut petugas, pria 52 tahun ini berlibur bersama istrinya. Nani istri korban sangat terpukul dengan kepergian suaminya. Jenasah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Bogor. Selama liburan akhir tahun 2016, Pantai Pangandaran menelan seorang korban jiwa. Bendera merah tanda larangan berenang seringkali diabaikan para wisatawan hingga membahayakan keselamatan. Yopi Antrias melaporkan untuk NET.